Ada Bapak Sutopo di line telepon, ini kita sekarang akan langsung ngobrol ya terkait ini kira-kira gimana sih cara memberikan pengertian kepada warga yang ada di sana. Selamat pagi Pak Sutopo. Halo Pak Sutopo, selamat pagi dari Jakarta Pak. Pagi Pak. Pak kita mau tanya-tanya ya, yuk ya. Tadi kan baru lihat videonya nih Bapak, petugas dari BNPB sendiri sampai akhirnya cari akal, betul ya luar biasa merayunya. Ini boleh diceritain gak Pak? Ya itu kebetulan ada ibu-ibu yang memang tidak mau mengungsi, sehingga kita bujuk dengan segala macam lah. Dan akhirnya ibu itu tadi mau mengungsi. Memang tidak mudah mengungsikan masyarakat di suatu daerah berbahaya. Apalagi ini gunungnya belum meletus. Saat gunung meletus pun mengevakuasi juga belum tentu mau. Mereka ada macam-macam lah alasan. Misalnya karena ada sapinya, ada ternaknya, karena menjaga lahan pertaniannya, menjaga rumah, dan sebagainya. Sehingga segala macam kita pelakukan. Ya, alasannya biasanya begitu ya Pak, karena gak mau ninggalin rumah, ada lahan pertanian juga begitu ya Pak ya? Ya, ada juga masalah kepercayaan, kepercayaan atau masalah budaya. Itu juga banyak kita menemukan. Ya Pak Sutopo, lalu ini kan kita memang terus berusaha untuk mengungsikan para warga yang mungkin ada belum mau atau enggak meninggalkan rumah mereka lalu. Apa nih nanti, antisipasi sampai nanti semua warga dipastikan benar-benar sudah meninggalkan tempat tinggal mereka Pak? Ya, jadi khusus untuk sapi ya, karena biasanya tipikal masyarakat Indonesia itu di dekat-dekat gunung itu biasanya kalau diungsikan tapi sapinya masih di atas mereka keberatan. Saat ini di sekitar Gunung Agung dari 30 ribu sapi yang sudah bisa dievakuasi 10 ribu, masih ada 20 ribu sapi. Oleh karena itu, ada satgas khusus, ada tim khusus yang khusus menangani evakuasi sapi. Dan memang tidak mudah menangani evakuasi sapi, babi, atau ternak yang lainnya. Kita harus menyediakan tempat, setelah mereka tempat sana pun juga kita harus rutin memberikan makan, minum, dan sebagainya. Jadi, saat ini sedang dijiapkan dari Dinas Peternakan Provinsi, Mohon Bapak Paten, menyiapkan untuk evakuasi sapi dan ternaknya. Biasanya kalau sapi sudah kita umsikan, nanti pemiliknya atau masyarakatnya juga mengikuti sapi. Iya, Pak. Dan sampai saat ini mungkin kita pastikan kebutuhan bagi para pengungsi tercukupi ya, Pak ya? Apalagi mungkin Pak Presiden Joko Widodo juga sudah kemarin mengunjungi para pengungsi gitu, Pak. Ya, semua kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk pengungsi mencukupi. Meskipun ada keluhan-keluhan, ada kekurangan, keterlambatan, itu sesuatu yang wajar saat dalam kondisi darurat ini. Apalagi pengungsi Rp81.000 itu tersebar di lebih dari 390 titik. Ini yang menyebabkan juga kendala di dalam atau keterlambatan dalam memberikan bantuan. Tapi secara umum semua tertangani dengan baik. Oke, itu dia. Berarti bisa dibilang cara membujuk itu salah satu cara yang ampuh gitu ya untuk meminta warga ya. Pak Sutopo, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan tim dari BNPB sendiri ini terus semangat begitu sampai nanti semua warga bisa dievakuasi ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Sutopo. BNPB bertambah dengan seluruh yang lainnya, Pasarnas, BNI, Polri, Tagana, BMI, dan lainnya.